Pemirsa puluhan warga Tawiri mendatangi gedung DPRD terkait dengan nasib mereka di mana mereka dipaksa keluar oleh pihak TNI Angkatan Udara. Mereka mengadu karena TNI Angkatan Udara memaksa mereka untuk menandatangani bersedia keluar dari lahan yang telah diklaim milik TNI Angkatan Udara. Kami siang ratusan warga kampung Pisan dan Wailawa, Desa Tawiri, kecamatan Teluk Ambon mendatangi gedung DPRD kota Ambon untuk meminta perlindungan setelah mendapatkan intimidasi TNI Angkatan Udara. Puluhan anak-anak sempat bergabung untuk melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD kota Ambon. Mereka membawa sejumlah atribut aksi bertulisan, kami butuh perlindungan Bapak Jokowi dan juga minta keadilan. Seorang orator Hari Latulola meminta wakil rakyat untuk melindungi mereka atas intimidasi TNI Angkatan Udara dari lahan milik warga. Mereka meminta DPRD kota Ambon untuk melihat nasib warga yang berpuluhan tahun menempati lahan yang diklaim milik TNI Angkatan Udara. Demonstrasi ini juga sebagai bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat yang tak merespon surat masuk yang dikirim warga terkait sengketalahan warga dan TNI Angkatan Udara. Warga juga mengancam apabila aksi mereka tak menemui titik terang, mereka akan membawa masa besar untuk menduduki gedung DPRD kota Ambon hingga memboykot jalan utama menuju Bandara Patimura. Tidak ada yang menerima kami dari Tawiri. Kami tetap tidak akan kumar dari halaman gedung DPRD kota Ambon ini. Tujuh? Tujuh! Bapak Ibu, saudara-saudara!